kenapa ini dream car gue? kenapa? coba, kasih tau karena gue akan bikin statement ya ini juga ada parfumnya, ini ada blue sweet nomer 1 yaitu Wolf of Pure Water Pearl ini termasuk baru ya, tahun berapa? 2019, pemakaian 2020 jadi waranti masih sampai 2023 Halo temen-temen, selamat datang lagi di Cek Stok di Auto Hike Channel bareng gue Muhammad Dias hari ini adalah hari yang sangat menyenangkan buat gue nih ya, karena gue akan review satu mobil yang, bukan review ya tapi bahas, karena gue gak sendiri bahas satu mobil yang ini gue banget, yaitu BMW 530i ini yang baru yang seri G 30 4 3 1 3 4 5 6 5 Halo Halo, Mbak Sela. Iya, selamat, selamat. Gue akan bahas bareng Mbak Sela nih ya. Mobil yang sangat-sangat cantik, seksi, dan... Cantik banget ya. Ini bukan seksi, ini sporty gitu ya. Sporty, cocok buat bawa bapak ya. Iya, gue apalagi ya bawa bapak muda. Oh iya, bawa bapak muda. Anak satu. Iya, cocok banget. Istri satu. Iya. Udah, udah, balik ke mobil. Iya, iya. Balik ke mobil ya. Ini mobil yang... Gue banget, bahkan nanti gue akan bikin statement ya. Gue akan bikin statement, akan mobil ini. Iya. Karena ini salah satu mobil terbagus eksteriornya. Iya, gimana ya? Di seri 5 ya. Ini gerasi-gerasi seri 5. Ini 530 apa aja yang beda nih sama 20V? Ini di velgnya aja udah gede ya. Iya, betul. Ring 19 ya? Ringnya 19. Ring 19. Udah M-Perform. Iya, M-Performance untuk body kit-nya ya. Udah cocok banget sih. Dia lebih seksi dan hot banget gitu loh ini mobil. Dari belakangnya udah cakep kan? Oh, banget sih. Cakep banget. Ini seri 5 paling bagus ini. Dari belakang ya? Ini seri 5 paling bagus. Ini tampilan luarnya udah bagus ya? Betul. Belum liat dalemnya. Belakang. Oh, belum liat dalemnya? Bener banget, Luciel. Belum liat dalemnya. Selain kita ke depan dulu ya. Yuk. Kedepan. Karena kalau di bagian depan, itu kalau gue sih ya, lebih suka yang F. Gue pribadi nih, yang sebelumnya. Oh, iya. Tapi belakangnya paling suka yang ini. Yang M-Sport. Iya, yang M-Sport sama yang G ya. Baru. Itu lampunya tuh kayak sangar-sangar keren. Apalagi malam ya? Sadi pagi malam, itu parah banget sih. Tapi yang Sel tadi bilang, yang lebih keren mobilnya itu dalemnya ya? Interiornya. Itu ada emblem M. Ini ngasih Sel kayak sport banget gitu sih. Sport banget. Bentuk mobilnya tuh pas banget seri 5 yang ini. Terus agak kaku dibanding yang sebelumnya ya, yang seri F. Ini tuh lebih kaku tapi lebih tajam. Pengen diremes gitu. Pengen diremes gitu. Kita langsung nyalan di sini. Yuk, kita coba masuk. Udah panas soalnya? Yuk. Halo, kita balik lagi. Kita balik lagi di dalam, 530i M-Sport. 2019. Betul. Makanya 2020. Iya. Dream car gue nih. Dream car ya? Dream car gue sih. Gue chatin, ntar gue foto. Tadi gue denger dari mana tuh Hidayah kayaknya. Oh iya, ke dari mana tuh ya? Harus di foto, iya katanya. Terus anggap gue udah punya. Tapi bener banget sih, Sel. Visualisasi ya. Bener, bener. Kenapa ini dream car gue? Kenapa? Gue kasih tau dulu nih. Kasih tau. Karena gue akan bikin statement nih ya, ini CX Talk tuh udah episode ke 30, 35 kalau nggak salah. Iya. Gue bilang, ini mobil paling enak yang pernah gue bawa. Oh iya. Serius ya, alesannya kenapa? Kenapa? Em, ini punya mesin yang, ya mesinnya sama-sama yang 520, bagian seri 3 juga sama. Iya. Tapi gue suka yang mesin ini tuh kayak, em, ini ada Eco Mode yang sangat-sangat santai. Iya. Tapi kalau lo butuh power di Sport Mode juga nggak terlalu. Comfort juga bisa. Comfort ada. Comfort juga. Pas di Sport, nggak terlalu galak gitu loh. Iya. Jadi tetepan tenaga yang cukup. Terus tiernya ini udah em performance ya. Iya. Ini enak banget sih. Kayak ini nyaman banget. Terus interiornya pasti. Ini, aduh gimana gue ngomong ya. Di atas cantik di atas. Shaddle Town, ya kan. Iya. Lebih keliatan lega. Iya, bener-bener. Karena waktu itu gue pernah ngeliat yang, kita pernah ada yang hitam ya. Iya. Warnanya agak beda ya. Dan ini Shaddle Town. Nah, lebih gelap ya. Lebih gelap. Lebih gelap. Pas kesini gila gue. Kalau Shaddle Town keliatan lebih lega. Jatuh cinta banget nih ya. Serius deh sama mobil ini. Iya. Gue bisa dibilang kayak nggak ada minus gitu loh. Gue biasanya nggak terlalu suka banget sama BMW ya. Tapi pas di sini. Terlalu suka tadinya. Wow. Iya, biasanya nggak terlalu suka. Oke, katakanlah. Gue suka kayak yang, gue pernah masuk E 400 ya. E 400. E 400 yang baru tuh. Oh, E 300 kali ya. Iya, E 300. E 300 benar. Sorry, bukan E 400. E 300. Itu kan ya, apa, rivalnya ini ya. Itu gue suka. Tapi pas gue masukin ini gila. Ini gue lebih suka sih. Karena dia lebih ke drive banget. Iya, gitu. Dia lebih condong buat drive-nya. Feelnya enak banget. Benar. Terus, speedometernya juga. Ini udah ada yang model baru nih. Waktu itu gue pernah bawa yang 520. Yang cek stock juga. Yang sama Henry. Ini belum begini nih speedometernya. Akselerasinya juga lebih enak ya. Wah, ini enak banget. Enak banget sih. Material tuh bagus banget. Audionya ada premium. Mengkap. Ada electric seat, memory seat. Oh iya. Di penumpangnya juga ya. Iya. Di penumpangnya juga. Ini juga soundnya Amin Raden. Selangannya juga udah. Entertainment ya. Seat entertainment ya. Tascreen juga. Tascreen juga. Sangat, sangat CGI. Sangat HD bagus banget. Apalagi yang udah-udah. Iya. Terus ini gue tariknya lebih jauh nih. Ini ada Stitch-Stitch M Power nih yang gue suka banget. Bahkan di belakang juga ya. Iya. Gak cuman di depan yang gue suka. Depan sama belakang. Oh, satu lah kasih minusnya. Minusnya kalau untuk gue sih ya. Kayak pedal shift-nya ini sih lebih enak yang. Kalau BMW itu pedal shift-nya agak terlalu rapat ke setir sih. Itu yang gue agak kurang suka. Tapi ini bisa diabaikan aja. Iya. Karena udah ketutup sama setir yang sangat enak ini. Inter yang sangat cantik ini. Udah. Full. Aduh, udah lengkap banget. Asalnya juga ada parfumnya. Ini ada Blue Sweet No. 1. Yaitu Wolf of Pure Water Pearl. Sama Golden Sweet No. 2. Coba yang... Ntar gue cari dulu. Yang mystery or fear or illness. Apalkan gue. Wuih. Enggak. Transport ya. Kayaknya udah dreams banget ya. Tapi tuh, gak terlalu... Oh, dreams banget sih. Gak terlalu galak gitu loh. Iya. Enak ya. Tuh, aduh enak banget. Gak, gak terlalu... Wuuuh. Iya, smooth banget. Smooth banget sih. Iya, smooth banget. Smooth banget. Hmm, asli sih. Aduh. Udah ini. Berapa DP? Pilihan tepat ya. DP normal 400. DP normal 400. DP minim juga bisa. DP minim bisa. 350 ribu. Eh, 350 juta aja. Sip. Iya. Nanti gue bilang kok-kok potong gaji. Oh, siapa? Walaupun lambat banget ya. Cicilan sampe 15 tahun gak? Ehm, 19 juta lah. Cepat sekali. 6 tahun. Oh, 6 tahun. 6 tahun, 6 tahun. 71 kali. Nah, kalo di harga mobil ini, itu emangnya masih... Eh, ini termasuk baru ya? Tahun berapa? 2019. Pemakaian 2020. Jadi waranti masih sampe 2023. Iya. Itu yang spare part. Itu yang spare part. Iya, masih panjang. BSI-nya, BMW Service Indonesia-nya, 5 tahun. Jadi free ollie, jasa service, itu sampe 2025. Oke. Sial lah. Sial lah, bagus banget infonya. Harganya, itu deh. Oh iya. Kilometernya ini masih Rp19.000. Iya. Masih low. Rp19.000. Di harganya? Rp1.1. Tuh kan, Rp1.1. Ya, itu masuk baru. Tapi, aduh. Dream car. Dream car ini ya. Ini gue buat nonton-nonton, teman-teman juga pasti banyak dream car sih ini. Dream car. Siapa sih yang gak suka seri lima ya? Iya. Iya, siapa sih yang gak suka seri lima gitu loh. Catching ya dalamnya. Catching banget sih. Bapak-bapak yang punya jiwa muda-mudaan. Iya. Gak anak muda yang udah punya uang. Pasti pilihannya seri lima gitu loh. Pilihannya. Buat performance oke banget ya? Iya, performance oke. Lebih ke sport banget sih. Sport banget. Sport banget. Kan lu kayak, apa ya. Kalau pengen elegan, Mercedes lah ya. Mercedes gitu. Tapi kalau untuk sport. Lebih compact ya kan? Iya, compact. Oke banget ini. Terus fun to drive banget. BMW punya. Ini sih sadis nih. Enak banget. Berarti tinggal nomor telepon sale lah dong. Oh iya dong. Iya. Nanti di bawah sini ya? Iya, ada di bawah. Ada di bawah. Ada di bawah. Pajaknya cuma berapa tadi? Oh iya, pajaknya berapa. 17 jutaan. 17 jutaan. 17 jutaan. Untuk ini mesinnya ya. Mesinnya itu 20 cc. Iya, pajak 17 jutaan. Oke lah. Dari mobil harga pokok di 1 ya? Iya, 1 jutaan. Pajak segitu mah oke sih. Oke lah ya. Bungkus, bungkus, bungkus. Gue pengen buat bungkus. Bungkus, bungkus. Iya, bungkus. Bungkus, bungkus. Bungkus, bungkus, bungkus ya. Bungkus, bungkus. Oke teman-teman. Ini udah mulai hujan nih. Makanya gue lepas kecamata ya. Tenang, ini masih dias ya. Tetap sama ya. Tetap sama, tetap dias. Cuman karena gelap. Masa mantet ya. Akhirnya mantet ya. Oke, terima kasih udah nonton ya. Terima kasih juga ya, Shell. Iya. Pasti like, comment, subscribe. Komen, comment. Terus di Shell kita yang satu lagi di garasi Otohai. Kita mau follow mesin yang lain. Iya. Di Otohanderskoy sama Otohai.id. Di TikTok juga Otohanderskoy. Dan terima kasih nih ya teman-teman yang udah nonton. Yang udah nonton setia. Udah melukung terus channel kita. Sampai jumpa. Betul. Sampai jumpa di channel selanjutnya. Eh, channel selanjutnya. Di video selanjutnya. Yeah. Thank you. Bye bye. selamat menikmati